Kawan-kawan mari kita sekarang membahas tentang nasionalisme Ya kita lihat nasionalisme ini kan telah membuat banyak hal dalam kehidupan manusia Yaitu diantaranya ya perjuangan akan nasionalisme yang menciptakan bangsa-bangsa baru Misalkan setelah penjajahan kemudian peperangan antara bangsa-bangsa juga perang dunia 1-2 gitu Kemudian ada kompetisi di tingkat internasional olimpiade itu juga tentang nasionalisme Nah pada awalnya nasionalisme ini sebetulnya hanya bayangan ya Jadi menurut Anderson, Benedict Anderson menyebut bahwa nasionalisme itu adalah komunitas bayangan Imagine communities gitu Sementara Ernest Renong menyebut nasionalisme ini muncul karena senasib sepenanggungan gitu Nah jadi dalam hal nasionalisme ini kita lihat ada rise and fall ya Ada muncul ada tenggelam kan Seperti halnya Roman Empire ya Imperium Roma sudah gak ada lagi kan Itu dulu banget kan Kemudian ada Uni Soviet, USSR itu sudah gak ada lagi Dulu ada sebagai sebuah negara Kemudian Yugoslavia juga sudah gak ada lagi Jadi apa sebetulnya ini nasionalisme ini ya Jadi ya kita lihat ini definisinya diantaranya adalah kesetiaan yang kuat pada negara seseorang Negeri ya, negeri seseorang, country Kemudian nasionalisme juga merupakan tempat orang berkepentingan Terhadap bangsa dibanding dengan yang lainnya Ini bersifat nasionalis ya Nah apa yang kemudian mendorong nasionalisme Nasionalisme ini didorong diantaranya oleh kesamaan bahasa Kesamaan adat istiadat Kesamaan sejarah Kesamaan tujuan Nah bagaimana ini tentang cerita terbangunnya nasionalisme ini Sebetulnya sebelum abad kelima belas Itu tidak ada negara bangsa ya Nation state itu tidak ada Jadi orang itu Waktu itu loyalitasnya Pada kesukuan Kepada Negara kota Jadi ke kota-kota sebetulnya Kemudian kepada imperium Seperti tadi Romawi Kemudian kepada pangeran-pangeran Nah kan Itu para penguasa lokal Yang zaman feodal gitu Dulu ya Nah kemudian dengan adanya Penyatuan-penyatuan Muncul pada abad 15 sampai 18 Negara bangsa Dan monarki Gitu Tapi loyalitas masih belum pada negara Sebagai sebuah tempat Tapi pada raja Gitu Nah abad 18 sampai 19 Itu muncul revolusi-revolusi Ya diantaranya ada revolusi Prancis Yaitu ada perang-perang Napoleon Jadi nasionalisme dari situ Menyebar kan Di seluruh Eropa Kemudian di Amerika Nah loyalitas Yang asalnya Kepada raja Pindah sekarang pada negeri Ketempat gitu Nah kemudian Pada abad 19 sampai 20 Nasionalisme muncul Karena Peningkatan pendidikan Kebudayaan dan teknologi Gitu Oke Kemudian Nasionalisme ini Kemudian membawa kemana Ya ternyata Ada Membawa Nasionalisme ini Pada Penyatuan orang Kedalam suatu negeri Tadi itu ya Country Tapi kemudian Ada juga Membikin Imperium Ya menjadi Terpecah-pecah Gara-gara nasionalisme ini Seperti halnya Austro-Hungaria Itu Kemudian menjadi Terpecah jadi Lima negara Yaitu Hungaria sendiri Austria Kemudian Cekol Kemudian Romania Kemudian Yugoslavia Begitu pula Imperium Ottoman Usmani Ya Turki Usmani Kemudian ya muncul Jadi ada Saudi Arabia Ada Mesir Libya Turki sendiri Iran Irak Dulunya Turki Usmani Jadi Nasionalisme bisa Memecahkan Bangsa yang Lebih besar Gitu ya Kemudian Imperialisme Juga ini Bisa membawa pada Nasionalisme Jadi Termasuk Indonesia Itu diakui Belanda dulu ya Sebagai Hindia Belanda Gitu Gara-gara Imperialisme ini Termasuk Diantaranya juga Ini bagi orang Eropa Itu Afrika Di cabik-cabik Di Diakui oleh Mereka Masing-masing Termasuk Termasuk Juga di India Orang Inggris Juga Ngambil Sebagai British India Disebutnya Nah itu Yang ketiga Diantaranya Yang keempat Justru Nasionalisme Juga muncul Sebagai Perlawanan Terhadap Penjajahan Itu Dimana-mana Ada Termasuk Diantaranya Di Amerika Latin Muncul Negara-negara Itu Gara-gara Berperang Melawan Penjajah Gitu ya Sepanyol Diantaranya Ada yang Portugis Nah Brazil Itu terhadap Portugis Nah kemudian Nasionalisme Juga Muncul Ketika Mempertahankan Negara Gitu Sebagai National Interest Kepentingan Nasional Nasionalisme Juga Bisa muncul Ketika Ada Konflik Etnis Dan Rasisme Gitu ya Dalam rangka Mempersatukan Yaitu Di bawah Nasionalisme Oleh karena Itu Bagusnya Nasionalisme Ini Dibawa Pada Perdamaian Dunia Dan Pemahaman Saling Memahami Secara Global Kemudian Ada juga Nasionalisme Ini Merupakan Pemaksaan Terhadap Masyarakat Masyarakat Gitu Di bawah Sebuah Agenda Nasional Kemudian Ya Di antaranya Juga Ada Dalam Penyatuan Itu adalah Memecahkan Masalah Ekonomi Jadi secara Nasional Bisa Lebih Dinamis Gitu Kemudian Loyalitas Orang Kepada Nilai Tradisi Dan Geografi Itu juga Nasionalisme Gitu Nah Nasionalisme Ini Ya Sekarang Ini Ternyata Ya Ya Dulunya Memang Cocok Dengan Negara-negara Yang Bersifat Agrikultur Ya Pertanian Gitu Karena Munculnya Sendiri Kan Kita Lihat Dari Misalkan Nasionalisme Itu Dari Negara-negara Dari Kota-kota Yang Di pinggir-pinggir Sungai Jadi Intinya Kan Manusia Itu Perlu Ini Kehidupan Ya Air Itu Sebagai Sumber Kehidupan Maka Kota-kota Itu Banyak Di pinggir-pinggir Sungai Ya Ya Namanya Apa Tempat-tempat Manusia Ya Kan Berkumpul Pinggir Sungai Nah Kemudian Ketika Harus Kerjasama Dengan Suku Lain Misalkan Ya Sungai Itu Dibikin Dam Dan Sebagainya Ya Mereka Berkoalisi Menjadi Ya Sebuah Kota Besar Sebuah City Kemudian Antar Kota Besar Ya Bikin Mereka Itu Ya Provinsi Gitu Dan Kemudian Negara Gitu Jadi Secara Antropologisnya Begitu Kan Jadi Cocoknya Diantaranya Banyak Dari Negara Negara Apa Lokasi Yang Pertanian Nah Kemudian Industri Yang Mendukung Apa Itu Permintaan Para Konsumen Juga Itu Bisa Memunculkan Nasionalisme Kemudian Kemudian Apa Climate Itu Cuaca Cuaca Yang Pas Untuk Irigasi Seperti Saya Katakan Kemudian Adat Istiadat Bahasa Dan Sejarah Yang Sama Juga Jadi Sebetulnya Banyak Hal Dari Nasionalisme Ini Ini Telah Menjadi Filsafat Politik Yang Kuat Pada Abad Ke 20 Dan Sampai Sekarang Nasionalisme Sekarang Diarahkan Kepada Antar Nasional Ya Antar Bangsa Untuk Membangun Misalkan Perdagangan Kewilayahan Dan Sebagainya Karena Banyak Hal Yang Tidak Bisa Dipecahkan Oleh Nasionalisme Sendiri Maka Perlu Ada Pengertian Yang Sama Antar Bangsa Bangsa Untuk Membentuk Suatu Masyarakat Antarabangsa Atau Internasional Ya Terima kasih Series PCB Terima Sestick Sama